Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku TK Islam Terpadu Rubani Kendal Yang Ustazah sayangi Semoga kalian semua sehat dan tentunya tetap semangat Anak-anak hari ini kita memasuki pekan ke sembilan Tema lingkungan sehat, subtema lingkungan sekitar, dan fokus tema tetangga Baiklah anak-anak, sebelum kita memasuki kegiatan apa saja di pekan ini Mari kita berdoa terlebih dahulu Sika berdoa, kedua tangan diangkat, kepala menunduk Berdoa mulai A'udzubillahiminasyaitanirwajim Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wabil islamitina Wabimuhammadin nabiyawwarasula Rabbi zidni ilma Warzukni fahma Amin Anak-anak TK Islam Terpadu Rubani Kendal Di aspek nilai agama dan moral Kita akan bernyanyi bersama loh Bernyanyi tentang rukun islam Yuk kita bernyanyi bersama-sama Hai teman-teman Aku ingin mengingatkan Ada hal utama yang harus kita amalkan Hai kawan-kawan Mari kita perhatikan Lima rukun islam yang wajib kita amalkan Satu syahadat Dua sholat Tiga puasa Empat bayar zakat Lima nai haji Jika kita mampu Itu rukun islam yang harus kita amalkan Ayo hafalkan semua Ini rukun islam yang paling mulia Ayo hafalkan semua Tanamkan dalam hati Agar Allah cinta kita Alhamdulillah Kita sudah mengenal lagu tentang rukun islam Dengan lagu Teman-teman Untuk kegiatan fisik motorik kali ini Kita akan Senam otak Dengan jari Oke Dan kali ini kita akan senam otak Sambil bernyanyi Lagu Keluarga Siap mu Siti? Siap Oke Satu Dua Tiga Ayah dan ibuku Kaka dan adikku Itulah keluarga ku Menyayangiku selalu Ganti dua Kakek dan nenekku Paman dan bibiku Paman dan bibiku Itulah keluarga ku Menyayangiku selalu Dua Wah asik Wah asik banget ternyata ya U Siti ya Bagaimana kalau kita ulangi lagi bareng teman-teman U Siti Oke Oke Satu Dua Tiga Ayah dan ibuku Kakek dan nenekku Paman dan nenekku Paman dan bibiku Itulah keluarga ku Menyayangiku selalu Alhamdulillah Bagaimana seru kan teman-teman Nah kalau begitu teman-teman nanti boleh dicoba lagi di rumah ya Terima kasih semuanya Assalamualaikum anak-anak soleh dan soleha Berjumpa lagi dengan Ushanun Pada pekan ini Ushanun akan mengajak anak-anak untuk belajar aspek perkembangan bahasa Yaitu menyusun huruf menjadi kata pipi Lalu yang kedua Ushanun akan mengajak anak-anak untuk mengenal kata benda yang memiliki huruf akhir M Huruf akhir M Nah nanti kita sebutkan bersama-sama ya Kata benda apa saja yang memiliki huruf akhir M Simak video setelah ini ya Oke Ustazah memiliki kartu huruf disini Ada huruf B Huruf B Huruf I Huruf I Nah kita susun yang pertama B dulu ya Lalu I Lalu kita susun lagi huruf B Dan yang terakhir huruf I Nah dibaca pipi Oke Jadilah kata pipi ya Kegiatan yang kedua yaitu menyebutkan kata yang memiliki huruf akhir M Ada apa saja ya anak-anak Ayam Ayam Garam Asam Bohlam Jam Tim Dan yang terakhir lem Alhamdulillah kegiatan aspek perkembangan bahasa kita pekan ini sudah selesai Aspek perkembangan kognitif hari ini Kanan ada gambar rumah Kita hitung bersama-sama Satu Dua Tiga Manakah gambar yang lebih sedikit apakah sekolah atau rumah Benar gambar sekolah lebih sedikit atau kurang dari gambar rumah Kita tuliskan tanda kurang dari Kurang dari ya teman-teman Selanjutnya ada gambar anak-anak yang sedang bermain Ada berapakah jumlahnya Benar ada empat anak Dan di sebelah kanan ada anak-anak yang sedang membawa balon Kita hitung ya Satu Dua Tiga Ada tiga anak Manakah yang lebih banyak gambar anak yang bermain atau anak yang membawa balon Cerdas Gambar anak-anak yang bermain lebih banyak atau lebih dari gambar anak yang membawa balon Kita tulis tanda lebih dari Lebih dari ya teman-teman Lalu ada gambar bunga di dalam pot Kita hitung ya teman-teman Ada tiga bunga pintar Ada gambar daun di sebelah kanan berapakah jumlahnya Benar ada tiga juga ternyata Karena jumlah bunga dan daun sama Sama-sama tiga Maka kita tuliskan tanda Sama dengan Sama dengan ya teman-teman Anak-anak untuk kegiatan seni minggu ini Usarum akan mengajak anak-anak bermain melipat kertas lipat Jadi bentuk rumah Bahan yang disiapkan adalah kertas lipat Simak videonya baik-baik ya Oke anak-anak kita mulai ya Pertama kita siapkan kertas lipatnya dulu Lalu kita lipat menjadi dua Seperti ini ya Maka akan kelihatan dari setengahnya Lalu kita lipat lagi menjadi dua bagian Seperti ini Ini yang sebelah sini juga Setelah seperti ini Kita akan lipat bagian atasnya Seperti ini Lalu kita tarik kertas di dalamnya Nah sebelah sini juga ya Alhamdulillah sudah jadi Melipat kertas lipat menjadi bentuk rumah Mudah kan Setelah jadi seperti ini Anak-anak boleh kok berkreasi Menggambar rumahnya Bisa dikasih pintu Dikasih jembelan Digambar di atapnya Dikasih angin-angin Dan lain sebagainya Saya mudah kan Anak-anak pasti bisa Halo anak-anak Kegiatan sains Pekan ini kita akan bereksperimen Menggunakan kaca pembesar Nah yang ada tanda panahnya Itu adalah lensa Kemudian Ini adalah tangkai sebagai pegangannya Kerikil ini kecil Setelah kita lihat Menggunakan kaca pembesar Terlihat lebih besar Daripada aslinya Kemudian Ustazah punya kancing Kancingnya kecil Setelah kita lihat Menggunakan kaca pembesar Terlihat lebih besar ya anak-anak Sekarang kita akan coba Melihat tulisan dan gambar Pada buku ini Nah setelah menggunakan kaca pembesar Terlihat lebih besar Oke ada Selanjutnya ada gambar ikan Di bawahnya Coba yuk kita Gunakan kaca pembesar Ikannya terlihat lebih besar Ada kuda laut Nah ada juga Terumbu karang Terlihat lebih besar ya anak-anak Benda yang kita lihat Menggunakan loop Atau kaca pembesar Terlihat lebih besar Daripada aslinya Karena menggunakan lensa cembung Alhamdulillah Itu dia kegiatan kita Selama satu pekan ini anak-anak Tetap semangat Dan jaga kesehatan Mari kita ucapkan Hamdallah bersama-sama Alhamdulillah Rabbil Alamin Ustazah mengucapkan Terima kasih Dan minta maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih